mengetahui mana yang lebih dominan karena biasanya yang lebih dominan itu yang dia lebih cari, lebih bisa menikmati sehingga waktu kita mengungkapkan cinta kita itu hasilnya lebih optimal dalam hubungan relasi kita dengan dia ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk tenang, kamu gak sendiri kok dengarkan percakapan Wisnu Nugroho jurnalis dan pemimpin redaksi Kompas.com dengan tokoh-tokoh yang menggulati hidup dengan gigih serta kisah tentang pengalaman berkesadaran yang menggugah hati hanya di podcast Beginu bukan begini, bukan begitu Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan dan juga sebagai makhluk sosial buat kamu nih, yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental yuk, simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa saya, Rara Kalesaran pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial mengenal love language nah sebelum mendengarkan obrolan kali ini jangan lupa ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify serta nyalakan notifikasinya supaya kamu terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat nah selain itu, jika kamu ingin mengenal lebih dalam lagi tentang kesehatan mental kamu kamu bisa loh beli buku dokter dharmawan Ardi Purnama yaitu pembaharuan logoterapi Viktor Frankl pencarian makna hidup melalui interpretasi hermeneutika naratif restoratif cara mendapatkan buku ini bisa kamu beli di e-commerce jika kamu suka baca digital versi soft bukunya juga bisa kamu beli di Playstore bahasan soal cinta memang selalu jadi topik yang menyenangkan ya entah bagi yang udah punya pasangan ataupun yang masih dalam proses pencarian nah mungkin kamu udah tau apa itu love language singkatnya sih love language adalah cara kamu untuk mengungkapkan perasaan sayang ke pasangan atau ke orang terdekat nah melihat fenomena ini sebenarnya gak ada yang salah bagi yang udah berpasangan rasa cemas seperti itu bisa dibilang hal yang wajar saja tinggal bagaimana mereka mengkomunikasikan kecemasan tersebut satu sama lain dengan baik serta gak salah juga nih bagi mereka yang hobinya bucin karena mungkin lewat cara demikian mereka mengekspresikan rasa sayangnya kepada satu dan yang lainnya nah mereka yang punya bahasa cinta words of affirmation atau kata-kata penegasan atau juga ada physical touch atau sentuhan ada juga receiving gifts menerima hadiah atau acts of service tindakan melayani tentu perlu juga dong buat punya waktu berkualitas bareng pasangan lalu cara seseorang mengekspresikan rasaan cintanya kepada orang lain atau sering disebut juga love language itu seperti apa bagaimana caranya nah kita akan kupas tuntas perihal ini bersama dengan dokter Darmawan Apurnama PhD psychiatrist atau psikiater dari FKUI dan dokter filsafat dari STF Dria Karya hai dokter Darmawan apa kabar sehat ya sehat selalu mbak sehat-sehat terima kasih waktunya untuk berbincang bersama dengan podcast Anyaman Jiwa kita ngobrolin love language nih dok ini lagi banyak banget dibicarakan oleh anak-anak muda khususnya ya love language lo apa gitu kan nah sebenarnya menurut dokter Darmawan sendiri love language itu apa sih ya love language itu sebetulnya kan kalau diartikan itu kan bahasa cinta ya jadi bagaimana dia itu bisa merasakan cinta melalui channel bahasa tertentu dan bahasa ini kan bukan hanya kata-kata ya tetapi body language ya terus tindakan perilaku nah jadi dengan tindakan perilaku kata-kata atau apapun yang bisa seseorang itu lebih merasakan ungkapan cinta gitu nah kalau kita pengen tahu love language kita sendiri gimana cara kita mengenali ini terus apa aja sebenarnya love language itu jenis-jenisnya pada umumnya sih love language itu ada yang misalnya itu dia lebih suka menerima perkataan yang tentang cinta ungkapan perasaan ya yang diistilahkan bahasa inggrisnya words of affirmation kemudian juga bagaimana ada yang perlu sentuhan seperti pelukan pegangan tangan nah itu yang disebut dengan physical touch lalu juga ada yang merasakan kesenangan atau kegembiraan dicintai kalau dia menerima hadiah-hadiah kecil ya gak mesti hadiah besar ya kalau ada hadiah besar ya boleh tapi biasanya hadiah-hadiah kecil aja udah seneng itu namanya biasanya istilahnya dia suka receiving gifts kemudian kalau yang suka didampingi dibantu disupport ya jadi ini seperti sebuah tindakan untuk melayani disebut sebagai act of service ya jadi orang yang seperti ini juga mungkin tuka untuk di menghabiskan waktu bersama punya quality time bersama seperti itu tetapi memang untuk mengenali ini perlu sebuah kesadaran dulu jadi observasi kepada diri kita dan juga observasi kepada pasangan kita atau kepada orang kedekat kita jadi teman baik kalau orang tua ke anak anak ke orang tua nah jadi dengan demikian dari observasi itu kita lihat mana yang lebih membuat mereka itu merasakan kebahagiaan ketika ungkapan bentuk channel ungkapan itu diberikan jadi misalnya ada orang yang kalau dikasih hadiah dia rasanya besa-besa aja tuh ya senang tapi gak merasa kayak dia perlu-perlu amat nah mungkin orang yang seperti ini lebih senang misalnya dengan dia itu ditemenin punya quality time bersama dia akan merasa lebih senang nah disitulah kita mengenali sebetulnya lebih ke arah mana bahasa cinta kita bahasa cinta yang kita terima ya nah kemudian dari situ yang pemberi juga lebih bisa menyesuaikan dengan si A yang bahasa cintanya seperti ini kita berikannya lebih banyak itu jadi kalau pas itu rasanya lebih senang lebih nyaman kalau gak pas rasanya lebih senang tapi biasa aja jadi seperti itu nah ini ada yang sedikit perlu kita luruskan sebenarnya love language kita itu love language yang kita suka terima atau yang kita suka lakukan untuk orang nah sebetulnya yang perlu dikenali love language kita itu pertama love language yang kita suka diterima itu juga kita mesti tahu nah kalau untuk orang berarti kita juga mesti mengetahui bahwa misalnya nih contoh ya anak saya ada bahasa cintanya beda nih anak saya ada dua bahasa cintanya beda yang satu itu lebih kepada suka didampingi disupport kemudian diberi ya diberi itu maksudnya dikasih hadiah seperti itu ya nah kalau yang satunya lagi dia kalau dikasih hadiah gak begitu suka gitu jadi dia lebih sukanya bisa ada quality time bersama ya didampingi gak perlu disupport cukup didampingi saja dia gak minta disupport dalam artian kalau ada tugas-tugas dia gak perlu kita membantu dia mengerjakan tugas-tugasnya dia tetapi cukup kita ada di sana gitu loh bersama nah ini jadi kita juga mesti tahu jadi bukan dengan kita memberikan selalu oh kalau ulang tahun kita kasih hadiah gitu nah yang yang suka didampingi itu nanti hadiahnya bukannya barang tetapi kita hadiahnya adalah misalnya kita ada waktu bersama ya pergi sama-sama itu dia lebih nyaman perginya gak mesti ke tempat-tempat yang yang luar negeri yang mahal tempat liburan yang spesifik biasanya yang penting ada kebersamaan seperti itu dan itu bawaan loh bukannya hasil dari kita asuh atau dari kita biasakan jadi itu udah bawaan dari sononya gitu tapi dok bahwa ada anaknya juga yang punya love language lebih dari satu gitu berarti memungkinkan ya untuk satu orang itu punya love language yang lebih dari satu iya betul jadi kita gak bisa bawa love language dia tuh cuman satu jadi biasanya dari misalkan lima love language itu dia punya yang dominan satu lalu ada yang ngikutinnya gitu jadi manusia itu gak bisa cuman bentuknya khas satu sama seperti kepribadian kepribadian itu juga memang ada beberapa orang yang kepribadiannya menonjol satu yang khas gitu ya tapi ada yang campuran gitu loh campuran itu maksudnya masih di dalam klaster yang sama jadi maksudnya masih di dalam klaster yang sama tuh tipe-tipenya masih mirip-mirip kayak tadi yang perlu didukung disupport itu biasanya seneng ditemenin gitu loh nah tetapi yang satunya lagi bukan hanya ditemenin dia butuh dibantuin ada actionnya gitu nah tapi sama-sama suka kebersamaan seperti itu ya contohnya dan itu juga cara mengenalinya selain kita observasi kita juga boleh menanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati